Sebanyak 528 siswa sekolah dasar di bawah binaan pelaksana tugas Kepala UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Jati Uwung, para siswa nampak mengikuti pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangrang. O2SN adalah kegiatan yang memang menjadi kalender ya, kalender Kementerian Pendidikan, termasuk kalender kita. Kita berharap sih dari sini muncul orang-orang yang sportif ya, tidak sekedar menjadi juara tetapi juga mereka sportif pada saat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Sejak dini kita latihan itu. Sementara itu penyelenggara menegaskan ada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sedikitnya diikuti oleh 528 siswa yang akan bertanding di tingkat Kecamatan Jati Uwung. 8 cabang olahraga tadi sudah diunggulkan ya, diantaranya ya mungkin sepak bola mini, pencasila, karate, kemudian poli mini, catur, renang, bulu tangkis, dan satu lagi apa tadi ya. Mungkin ada 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di tingkat Kecamatan. Dalam ajang O2SN ada 3 cabang olahraga yang diunggulkan, yakni catur, bulu tangkis, dan karate. Berdasarkan data dari penyelenggara, cabang olahraga karate pada tahun 2017 lalu berhasil mewakili Kota Tangrang menembus ke tingkat nasional. Agung Andika, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.